Foto sekumpulan anak yang menggunakan pakaian bertuliskan IK yang berkonten pornografi sempat mengebohkan warga kota Pauntianak. Hal memalukan ini tertangkap kamera pada saat car free day saat masyarakat sedang berkumpul. Menangkap ini dinas pendidikan meminta sekolah ikut melacak keberadaan siswa mereka. Jika ditemukan siswa pengguna konten pornografi, sekolah diharapkan segera melaporkan siswa yang bersangkutan. Distrik berjanji tak akan mengeluarkan pelajar dari sekolah, melainkan hanya memberikan sanksi berupa pembinaan. Nah, nanti kita akan koordinasi. Kalau dia pelajar, tentunya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, itu saja yang penting. Karena sekarang kan sekolah tidak boleh mengeluarkan anak. Tidak boleh mengeluarkan anak seperti itu. Berarti harus dibina dengan pembinaan-pembinaan. Mungkin ada yang di bawah empat kan? Yang jelas yang paling penting itu orang tua harus meningkatkan kepeduliannya kepada anak. Ini yang paling penting. Selain sekolah, lingkungan masyarakat juga diminta memantau keberadaan pengguna kaos ikeh ini. Terutama kepada orang tua yang wajib mengawasi ketat anak remaja mereka. Jangan sampai anak dibiarkan menggunakan pakaian yang tak pantas ditampilkan di depan publik.